Intro Cahaya Madura Muda Pemekasan Intens Geber Latihan untuk persiapan menatap kompetisi Liga 3 Jawa Timur 2021 Bahkan tim yang berbasis di Kota Gerbang Salam ini telah memiliki squad untuk mengaruhi kompetisi yang akan kick off pada November 2021 Namun pihaknya hanya akan mendaftarkan 25 pemain Dari sejumlah pemain yang tengah intens dipersiapkan, pelatih Cahaya Madura Muda Pemekasan Anies Fuad menyampaikan Semuanya berasal dari Madura, namun mayoritas dari Pemekasan Di samping itu, pelatih berpengalaman ini memastikan tidak sebatas sudah memiliki squad lengkap Melainkan dirinya sudah mempersiapkan formasi khusus untuk bertarung di grup I Liga 3 Jawa Timur 2021 Kendati sudah mempersiapkan formasi khusus, pihaknya menyampaikan saat ini masih berkonsentrasi penuh untuk memompa fisik pemain Seperti yang dilakukan saat pras keringat di lapangan pesat Pemekasan pada hari Senin 27 September 2021 Seleksi sudah berjalan sudah lama setelah bulan yang lalu Cuma sambil berjalan, teamwork itu masih belum Kita masih-masih latihan fisik dulu Karena fisik itu yang penting Untuk bermain sepak bola harus punya tenaga Tenaga ada baru teknik gitu ya Kalau tidak begitu, teknik ada, fisik sudah ada, habis kita main bola Saya pakai 4-2 Itu sudah ada, kerangkat tim sudah ada A kali daftar 25 mungkin 25 Atau kita masukkan 30, tapi sambil berjalan itu Diketahui tim tersebut tergabung ke dalam grup I Liga 3 Jawa Timur 2021 Bersama Madura FC, Perseba Bangkalan, Mitra Surabaya, dan Bajul Ijo Kelima klub itu akan berlaga di Stadion Ahmad Yani Sumeneb Sebab Madura FC sebagai tim tuan rumah memilih stadion tersebut sebagai venue Septen Dwi Chandra, Syahid, Mujutahidi, KMAFIS Sport melaborkan Terima kasih telah menonton!